disiksa pas pampres pra-KRM hingga tewas. Kedua orang tua imam terlihat hanya duduk termenung dan sedih. Beberapa warga juga masih di rumah duka. Apa salah anak saya Pak Jokowi? Sampai dibunuh oleh opnum pengawal Bapak? Terang Fausiah warga Monkeulayu, Kecamatan Gandapura, Kabupaten Biren, Aceh itu saat dihubungi oleh kompas.com, Minggu, 27 Agustus 2023. Dia mendesak. Presiden Jokowi memastikan kasus kematian anaknya diusup sampai tuntas. Kami minta keadilan dari Presiden. Terang dia, Fausiah meminta pelaku dihukum setimpal. Seberat-beratnya harus dihukum dia, pelaku. Agar jangan ada lagi korban lain seperti anak saya di negara ini, terangnya, Fausiah bercerita, putranya merantau ke Jakarta sejak tahun lalu dengan berjualan kosmetik. Pada 12 Agustus 2023, putranya menelepon dan meminta uang 50 juta rupiah. Saat itu, anaknya mengaku uang itu akan diserahkan karena imam diculik, saya tidak tahu apa masalah ya, kata dia, selain mendengar suara sang anak melalui sambungan telepon, Fausiah juga mendengar suara lain dari terduga pelaku, dia bilang, kalau sayang anak, kirim duit 50 juta rupiah. Saya bilang, iya saya kirim. Jangan dipukul anak saya, katanya, namun, karena-karena mengalami kesulitan ekonomi, tidak mudah bagi Fausiah mendapatkan uang 50 juta rupiah. Jenazah imam dibawa pulang dengan pesawat ke Medan dan dari Medan dibawa ke Biren dengan ambulan. Jenazah imam tiba di kampung sekitar pukul 19 WIB, Jumat, 25 Agustus 2023, selanjutnya dikebumikan beberapa saat kemudian di perkuburan keluarga. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menginstruksikan agar anggota pas Pampres terlibat menganiaya dan membunuh seorang warga asal Kabupaten Biren, Aceh dihukum maksimal. Saat ini, pelaku ditahan di Pomdam Jaya.